Oke guys, hari ini balik lagi di channel HSlovers Ketemu lagi dan kita hari ini spesial guys Mulik-mulik tentang Rosalia Indah Dan hari ini ketepatan juga sedang dilakukan pemasangan stiker baru guys Rosalia Indah Stikernya kayak gimana? Ikuti terus perjalanan kita di video ini ya guys Jadi kita jelaskan dikit Rosalia Indah itu dari awal pandemi Mencoba keras untuk melakukan atau menjalankan protokol kesehatan yang diterapkan Atau dianjurkan oleh pemerintah 3M Mencuci tangan, menggunakan instanitizer, memakai masker Oke Jadi Rosalia Indah ini Yang belakang akan dipasang stiker 3M Kalau yang lama stikernya Stikernya biasanya dituliskan kalau di Rosalia itu yang belakang Hulu bis Enaknya ngebis Atau pemasangan tiket Rosalia Indah via online Oke Itu contohnya kayak yang lama-lama kayak gitu ya guys Dan sekarang ini Dipasangkan stiker yang baru Kemarin itu sudah launching Stikernya dipalur Sudah pemasangan Dan ini Untuk mengejar target semua terpasang stiker Rosalia Indah menurunkan timnya Sampai ke Madiun Jadi bus-bus yang ada di Madiun Yang belum dipasang stiker Harus segera dipasang stiker Nah inilah Kesiga Kelihain Terampilan dari Sang ahli Ini ahli pasang stiker Oke ya Itu Stikernya guys Nanti Kalau sudah jadi Kita akan kasih tau Oke Dan Saya dengar-dengar Ini yang dipasang stiker Untuk sementara ini Yang SDD Yang double decker Dan kelas Yang bis Kelas super top guys Ini sementara dipasang itu dulu Tapi untuk yang Esekutif Itu kayaknya sih Menyusul Tapi Diberiotaskan utama yang Super top Dengan yang Double decker Tapi kemarin dengar-dengar Memang semua akan dipasang Stiker 3M ini guys Mengingatkan bahwa Ini dipasang di belakang Itu tujuannya apa Tujuannya Untuk mengingatkan Pengendara Atau pengemudi Yang di belakang Bus Rosalia Indah ini Agar selalu ingat tentang Anjuran dari pemerintah Di saat pandemi ini Yaitu 3M ya guys Kita ikuti prosesnya terus Gimana prosesnya Pemasangan stiker ini Jangan kemana mah ya guys Tetap bersama channel kita ya Dilihat dari stikernya Dari jauh Kayaknya ada Gambar pramugari Wah yu bleh Pramugari ini Wah yu bleh Gambar Wah Masuk ini Masuk Pak Eko Wah yu gambar Oke dan di Itu kayaknya Di stikernya itu Kanan kiri Ada Ada gambarnya guys Ada pramugari Dan pramugara guys Nanti kita lihat Yang pramugaranya Siapa ya guys Yang perempuannya Ini bener-bener cantik Bleh Gak tau siapa ini Kalau gak salah Ini pramugarinya Ini namanya Mbak Devi Kalau gak salah Kalau gak salah ya guys Kalau gak salah saya Ini namanya Mbak Devi ya guys Sampai jumpa di video ini Rosalia ini sebelum dipasang stiker ini memang sudah menerapkan protokol kesehatan kalau saya bilang karena di dalam armadanya sendiri ada cairan hand sanitizer yang memang harus digunakan para penumpang sebelum naik ke dalam armada Rosalia Indah dan yang kedua saya selalu diingatkan untuk selalu memakai masker yang ketiganya sebelum kita naik armada itu selalu di cek suhu kita guys oleh kru Rosalia Indah ya guys dari kejauhan kayaknya sudah 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 kelihatan guys untuk pramugaranya kayaknya Mas Nopal guys Mas Nopal Guanteng bleh bleh pramugarinnya wayu kita memang wajib memberikan suatu apresiasi tersendiri untuk Rosalia Indah dalam pekrekrutan pengering rekrutan ini ya guys pramugari dan pramugara ya guys karena Rosalia Indah ini merekrut pramugari itu dan pramugara itu dari akademi guys juga kan akademi Akademi Airlines maskapai atau akademi pramugari kayak gitu lah guys bagi peserta didik pramugari atau peserta didik dari akademi pramugara pramugari ini yang belum bisa melanjutkan karirnya di maskapai penerbangan ini langsung ditarik atau disalurkan ke Rosalia Indah ya guys itulah kalau saya bilang suatu inovasi tersendiri dari Rosalia Indah dan memang terbukti guys pramugari dan pramugaranya ini memang gimana ya kalau kita bilang profesional kerja karena ya memang dia pun udah terlatih di bidangnya karena sudah masuk akademi kan jadi sudah terlatih itulah Rosalia Indah yang memberikan apa pramugari-pramugara itu ramah semua guys oke ini pemasangan sudah hampir selesai ini kayaknya tengok guys copet tangannya boleh mahir ini kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys kayaknya sudah 90% ini siap tinggal merapi-rapikan membuang mungkin ada gelembung-gelembung udara selamat menikmati dan kayaknya sudah selesai ini guys kayaknya sudah selesai pemasangan lumayan cepat juga sih guys pemasangannya betul guys yang kita tebak betul ternyata pramugaranya yang ada digambar 3M itu Mas Noval itu pramugaranya biasanya sih jalan Madiun guys doberdekar Madiun dan yang perempuannya ini kalau gak salah pramugar ini namanya Mbak Devi oke kita ikuti terus kelanjutannya apakah ada stiker-stiker lain yang akan dipasang mengenai ajaran ajakan untuk melaksanakan 3M ini oh ternyata ada guys ini di Rosalenda ini selain memiliki dia memiliki ciri khas millennial boost full tonel trans jawa dan ini gak tau kita akan mau dipasang apa lagi ini guys ini kejutan bagi kita ini ini diukur dulu guys biar sama seimbang panjangnya jadi pas posisinya simetris di tengah oke kita akan lihat ini dipasang stiker apa ini kejutan baru ya guys untuk penggemar Rosalenda mungkin ada yang sudah tahu tapi yang belum tahu kita lihat apakah ini stikernya bertulisan ibu sultan ataukah tulisan lain kita lihat proses sudah dimulai oke guys kita kelihatan huruf ini M ini guys apa ini M oh penasaran 3M oh ini kayaknya seruan juga ini guys ini 3M sama kayak yang di belakang tadi RI 3M berarti hashtagnya Rosalia Indah 3M dan di depan apa guys masih ada lagi guys kita lihat guys oh tetap sehat tetap sehat tetap sehat tetap sehat oke oh ternyata RI tetap sehat atau Rosalia Indah tetap sehat ini bisa diartakan juga Republik Indonesia tetap sehat seperti ini guys tapi oh ini cukup bagus ini guys jangan mau api tenang RI tetap sehat hashtagnya RI 3M ini buat emasnya ini memang tangannya memiliki kelihatan punya skill-skill ternyata tulisannya RI tetap sehat ini di kiri dan sebelah kanan sama ya guys akan dipasang tulisan RI tetap sehat oke hashtag RI tetap sehat RI 3M oke dan apakah ada stiker-stiker lain yang akan dipasang oh ternyata emasnya haus ngelak guys diminum dulu mas alon-alon mas alon-alon biar gak keselak oke millennial bus full tol trans jawa hashtag RI tetap sehat RI 3M ini Rosalia Indah ini memang betul-betul mengutamakan kesehatan selama masa pandemi ini kalau mungkin anda dengar di atas ada pesawat lewat mungkin dari tentara angkatan udara dan latihan ini proses pemasangan striping baru ini saya kasih bocoran sedikit ini list merah ini sebenarnya memiliki arti yang cukup dalam bahwa ini diibaratkan adalah tali masker jadi ini kalau kita bilang Rosalia Indah ini memakai masker itu saja kita enak ngomongnya oke ini diumpamakan adalah kalau kita orang kita memakai masker oke ini bentuknya kalau sudah siap ini sudah jadi jadi ini selet merah ini adalah diumpamakan tali masker dan ini pasang di kiri dan kanan jadi Rosalia Indah ini memakai masker guys